Oke, the recording. Alright, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Corporate Finance. Dan malam ini kita akan membahas chapter 18, yaitu Short Term Financing and Planning. Cita-cita kita di dalam pembelajaran pada malam hari ini adalah Anda memahami mengenai komponen dari cash cycle. Dan kenapa itu dia important. Kemudian Anda memahami mengenai pro dan kontra terhadap policy dari Short Term Financing. Yang ketiga, Anda dapat membuat cash budget. Yang keempat, Anda memahami options di dalam Short Term Financing. Kita akan bahas nanti bagaimana kita melakukan tracing terhadap cash dan networking capital. Kemudian apa yang dimaksud dengan operating cycle, cash cycle. Terus apa yang menjadi aspek dari Short Term Financial Policy, cash budget, short term borrowing, dan short term financial plan. Oke, sources and uses of cash. Ini terkait kembali dengan materi di chapter 2. Di mana di situ kita mempelajari mengenai cash flow statement. Saya rasa Anda sudah saya berikan video pembelajaran untuk chapter 1 sampai chapter 6 ya. Anda cek lagi ke video reference, agar Anda memahami lebih detail. Jadi, ada yang disebut source of cash dan usage of cash. Apa yang dimaksud dengan source of cash? Source of cash adalah sumber dari cash. Dan usage of cash adalah penggunaan dari cash. Jadi kalau dia source berarti dia secara cash flow. cash flow-nya dia positif. Kalau uses of cash, secara cash flow-nya dia negatif. Ini ada di, kita bahas di chapter 2. That's why Anda mulai dari awal dan tengah. Jadi harap Anda kembali menonton video perkuliahan di chapter 2. di dalam cash flow statement tersebut, ketika dia sebagai source of cash, apabila dia dari sisi mengalami positive cash flow, itu disebut dengan cash inflow. kalau dia mengalami negative cash flow, maka disebut dengan cash outflow. Artinya dia, kalau dia positif artinya source of cash. Source of cash. Kalau dia negative cash flow, maka dia uses of cash. bagaimana kita menghitung berapa ending balance berdasarkan beginning cash balance ditambah dengan cash inflow, dikurangi dengan cash outflow, atau uses of cash, maka kita akan dapatkan ending cash balance. Inilah konsep untuk mendetermin perubahan dari cash balance. Jadi ending cash balance adalah beginning cash balance ditambah dengan cash inflow, dikurangi cash outflow, sama dengan ending cash balance. Bagaimana kita tahu bahwasannya cash itu dia positif? Bagaimana dia negatif? Jadi ada rules cash flow dari financial statements. Yaitu, apabila Anda berada di dalam sisi aset, ketika aset Anda bertambah, maka cash flow Anda adalah negatif. Tapi kalau aset Anda berkurang, cash flow Anda adalah positif. Contoh, account receivable. Kalau account receivable bertambah, berarti cash flow Anda negatif. Kalau account receivable dia berkurang, berarti cash flow Anda positif. Kenapa dia berkurang? Karena tagihan Anda sudah dibayar. Orang bayar tagihan, maka cash flow Anda positif. Orang membayar tagihan, account receivable Anda turun, cash flow Anda berarti positif, uang masuk. Jadi dari sisi aset, apabila dia mengalami negat, dia mengalami decrease, berarti cash flow-nya positif. kemudian dari sisi liability. Kalau liability-nya dia, misalkan account payable, kalau liability-nya dia increase, maka cash flow-nya juga positif. Kalau liability-nya decrease, cash flow-nya juga negatif. Jadi dia saling similar. Jadi kalau account payable-nya dia bertambah, artinya cash flow-nya positif. Kenapa cash flow-nya positif? Karena Anda punya utang. Begitu Anda punya utang, maka Anda dapat duit, kan? Misalkan, account payable. Jadi Anda dapat account payable, Anda terima barang, atau terima duit. Maka Anda berhutang kepada orang lain. Maka ketika account payable Anda naik, artinya ada uang masuk yang kepada Anda. Apabila account payable-nya turun, artinya Anda bayar utang, kan? Artinya cash flow-nya negatif. Uses of cash. Itu konsep di dalam cash flow statement. Kalau ada pertanyaan, langsung shoot di tengah aja ya. Saya gas terus nih. Ini adalah konsep. Jadi di dalam aset, seperti itu konsepnya. Aset bertambah, cash flow berkurang. Di dalam liability, aset liability bertambah, cash flow bertambah. Jadi di dalam penentuan, sources and use of cash. Nah, kemudian kita masuk ke dalam topik berikutnya adalah operating cycle. ada cycle di dalam transaksi. Ada yang disebut dengan operating cycle. Ada yang disebut dengan inventory period cycle. Ada yang disebut dengan account receivable period. Ada account payable period. Ada cash cycle period. Jadi di dalam bisnis, ketika Anda pertama kali membuat barang, tentu ada masa di mana inventory dibeli ya. Raw material. Anda beli raw material di sini. Raw material. Anda belilah coil. coil dari Krakatau. Atau Nippon Steel. China Steel. Inventory purchase. Kemudian Anda jadikanlah itu bentuk. Jadi, jadi quality, jadi sheets, atau jadi untuk raw material yang Anda kirimkan ke Toyota. Misalkan untuk buat mobil. Anda mau bikin mobil nih. Bikin bodi mobil. Oke. Inventory sold. Jadi, inventory dibeli oleh Toyota berupa raw material. Kemudian mobilnya, raw material tersebut dijual berupa cutting sheet, segala macam kepada Toyota untuk bikin mobil. mobil, jadi Anda jualnya berupa cutting sheets. Cutting sheets. Slitting sheets. Untuk nanti bikin stamping untuk bikin mobil. Dan barang itu dikirim ke Toyota. Oke. Kemudian artinya ada inventory period. Inventory period di mana barang ada di gudang, sampai dengan barang diterima oleh pembeli. Ada disebut dengan inventory period. Setelah barang Anda jual kepada buyer, ada akun resivable period. Yaitu periode sampai uang cashnya masuk. sampai uang cash masuk. Kemudian ketika Anda membeli material, Anda tentu ada akun payable kepada si pabrik. Anda ada akun payable period. jadi Anda harus bayar hutang misalkan 90 hari, 90 days. Titi 90 days. Untuk Anda bayar tagihan, bayar hutang Anda kepada si kakak tostil. Ada akun payable period. Inventory period, misalkan Anda ada 120 hari. Anda 20 days. dari mulai barang masuk sampai barang jadi 120 hari. Kemudian ketika Anda di sini Anda memberikan invoice, kan? Invoice kepada si Toyota. Woi, raw material gue udah gue kirim ya. Ini invoice-nya ya, bayar ya. Ada akun resivable period. Misalkan 120 hari lagi. Misalkan. jadi ada 240 hari ya prosesnya. Nah, 240 hari ini adalah operating cycle. Dari mulai inventory didapatkan, barang jadi dibeli, kemudian akun resivable period-nya. 120 hari. Jadi, si Toyota bayarnya berapa bulan nih? Artinya 34 bulan ya. 4 months dikasih tempo 4 bulan. Wah, lama juga akun resivable period. cash cycle period adalah berapa jangka waktunya ini dikurangin dengan account payable period. Dari mulai Anda bayar tagihan sampai menerima cash lagi dari si pembeli. itu disebut dengan cash cycle period. Di sini Anda juga cash paid for inventory. Anda harus bayar kan kepada inventory yang Anda beli ini ya. Anda beli barang, ada cash paid di sini, yaitu ketika account payable period. nah ini adalah konsep di dalam perhitungan inventory period, account resivable period, account payable period, cash cycle, cash paid for inventory, dan operating cycle. Kalau ada pertanyaan langsung shoot. Oke. Contoh. Northside Wholesalers memiliki sales sebesar 948 ribu. Ya ada sales. COGS-nya 72 persen. The firm has inventory sebesar 23. Berapa hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk sales dia punya inventory. berapa hari yang dibutuhkan untuk dia sales. Artinya inventory period. Ya kan? Berapa? Maka gimana caranya? Kita menghitung inventory turnover. Inventory turnover artinya dalam setahun itu barang berputar berapa kali? Dalam setahun itu barang sebelum semua barang yang dibeli itu berputar beberapa kali. Bagaimana kita tahunya? Jadi inventory turnover adalah 948 ribu. Dikali COGS ya. Kita bicara COGS. Cost of goods sold. Karena inventory ya. Inventory. COGS itu adalah inventory-nya ya. Yaitu 72 persen. Dari 4948. Sama dengan setelah dikalikan kemudian dibagi dengan 23 ribu. 23 ribu itu adalah inventory dia rata-rata tiap bulan. Rata-rata inventory tiap bulan sekian. Jadi kita dapatkan 29 kali berputar. 29,6 kali berputar dalam setahun. in a year. 29,6 kali berputar dalam setahun itu sama dengan berapa hari. Yaitu inventory period-nya adalah 365 hari dibagi 29,67. Sama dengan 12,30 hari. Pendekatannya bisa menggunakan average dari inventory atau bisa juga menggunakan end of month. misalkan kita ambil end of month dari Desember. Berapa nilainya? 23 ribu. Jadi berapakah inventory tune over? Jadi COGS dalam setahun dibagi dengan inventory kita di akhir tahun tersebut. End of Desember. Pendekatannya bisa menggunakan bulan terakhir atau bulan rata-rata. Kalau pakai bulan terakhir misalkan bulan terakhir 23 maka sama ya. Artinya inventory turn over 29,6 dalam setahun. COGS dibagi end of inventory. Kemudian inventory period kita sudah dapat dia putarannya berapa kali yaitu 365 dibagi putarannya berapa kali. Sama dengan 12,30 hari. Arasoh? Capish? Pronto. Good. Kemudian receivable period. bluestar. ada sales 387 COGS 2, 5, 9 Akun receivable 9, 8 Akun payable 12, 6 Tolong, does it take? For the firm Customer to pay for their purchase Berapa lama yang dibutuhkan oleh si pembeli untuk bayar Tagian invoice-nya Oke Maka kita perlu menghitung berapakah receivable turnover Receivable turnover sama dengan Sales dibagikan dengan Account receivable di akhir periode Atau Sales dibagi Rata-rata account receivable Jadi Sales-nya dia Jadi kalau kita sales itu Kalau kita account receivable itu kan kita dari sales kan Oke gue kasih invoice Itu sales Ketika kita kasih invoice Orang berhutang ke kita Artinya account receivable-nya jalan Total sales dalam setahun 3, 8, 7 Dibagi Account receivable Di akhir tahun Atau Rata-ratanya 9, 8 Jadi kita dapetin Account receivable-nya berputar 39 kali Maka berapakah receivable period Yaitu 365 Dibagi 39 Artinya Satu invoice Dibayarkan 9,24 Hari Ini juga bisa menjadi indikator Anda kepada industri Kalau industri Dia Account receivable periodnya 15 hari Anda 9 hari Maka Anda bagus Kalau industri 5 hari Anda 9,4 hari Maka Anda jelek Tadi rencana ini saya mau jadikan jurnal berikutnya Yaitu Anda menghitung Competitiveness dari sebuah perusahaan berdasarkan Inventory turnover dan receivable periodnya Ya Untuk menghitung cash cycle Jadi Anda Anda sekarang punya perusahaan apa ya Tapi nanti That's what no worries Nanti saya pikirkan lagi Untuk jurnal Anda berikutnya ya Kalau ini sudah dibagi sekarang kan Ya Oke So far so good? Capish? Pronto Pak Good Kemudian operating cycle Sudah ada tadi Inventory period Account receivable period Maka kita dapatkan operating cycle Kita akan dapatkan inventory period Ditambah account receivable period Maka kita akan mendapatkan Operating cycle period Your firm memiliki inventory turnover rate 14 Payable turnover rate 8 Receivable turnover rate 19 Berapakah operating cycle? Jadi inventory period Kalau kita turn overnya 14 365 dibagi 14 kan? Dapat 26 hari Tampang Account receivable period Sama dengan 365 Dibagi Return overnya kan 19 kan? Dapat 19 hari Operating cycle sama dengan 26 Ditambah 19 Sama dengan 45 Arasoh? Arasoh yuk Pak Oke good Berikut kita masuk kepada cash cycle Westchester automation Memiliki inventory turnover 16 Dan account payable turnover 11 Account receivable period Adalah 36 hari Berapakah length of cash cycle? Cash cycle Adalah Inventory period Ditambah account receivable Dikurangi account payable period Maka kita akan mendapatkan Cash cycle period Maka cash cycle adalah Inventory turnover 365 Dibagi 16 Ditambah 36 Account receivable period 36 hari Oke Dikurangi Payable period Payable turnover 11 Artinya 365 Dibagi 11 Kita dapatkan 25 poin 63 hari Arasoh? Arasoh yuk Good Kalau cash cycle Period itu Maksudnya apa ya Pak? Perusahaan pegang uang Atau Finance our inventory Karena kita belum terima uang kan? Jadi ketika kita beli barang Artinya kita Finance our inventory Ya Ini kita udah bayar nih Barang udah di tangan Sampai Ketika uang kita keluar Sampai uang kita terima lagi Itu cash cycle Kamu bayang? Kok bayang Pak Oke Good Kalau akan payable Adalah waktu Antara Dari kita beli Sampai pembayaran Jadi Anda Import kan Barang dari China Kemudian Anda bayar Itu disebut Account Payable Period Diberi jatuh tempo 3 bulan Itu Account Payable Period Tidak ada 3 bulan Cash cycle Setelah Anda bayar Kemudian Sampai Anda terima duit lagi Jadi Itu periode Dimana Anda Memfinance Barang Anda kan Anda gak terima Anda udah dapet barang Tapi belum dijual kan Nah itu disebut dengan Cash cycle Dimana cash cycle adalah Operating cycle Dikurangi Nah juga bisa ya Account Operating cycle Dikurangi Account Payable Period Capis? Pronto Pak Good Ini Oke Berikut adalah Short Term Financial Policy Size of Investment In Current Asset Jadi ada Short Term Financial Policy Ada 2 Yaitu Size of Investment In Current Asset Dan Financing of Current Asset Apabila kita memiliki Konservatif Policy Kita berusaha meningkatkan Current Asset To Sales High Ratio of Current Asset To Sales Kalau kita menggunakan Aggressive Policy Kita maintain Low Ratio Of Current Asset To Sales Current Asset itu Rumusnya apa? Current Asset Semenangin apa? Bukan rumus ya Current Asset itu adalah Asset-aset Di bawah Satu tahun Below One Year Maksudnya apa? Yang sifatnya liquid Jadi kalau kita Menggunakan konservatif Kita Kita maintain Duit kita Yang Current Cash Account Receivable gitu ya Atau Cash Account Receivable Yang Itu dia Tinggi Atau Quick Ratio Yang gampang Anda punya Deposito Nah Ada Deposito Ada Cash Yang siap Untuk Anda pakai Nah Kalau Anda konservatif Anda maintain Duitnya Di kasir Duit cash Kita banyak Tapi ada Opportunity Loss Dimana Uang Cash tersebut Bisa Ditaruh Di Bonds Di Surat Utang Negara Dan lain sebagainya Bisa memberikan Return kepada perusahaan Bagi yang Menggunakan Aggressive Policy Dia maintain Low Current Asset Agar Bisa Memaksimum Memoptimalisasikan Cash tersebut Memberikan return Sebesar-besarnya Kepada Wealth Perusahaan Kemudian Financing Of Current Asset Conservative Policy Less Short Term Debt And More Long Term Debt Jadi Kalau Konservatif Dia menghindari Hutang Jangka Pendek Dan lebih Hutang Jangka Panjang Conservative Policy Yang dia Sukai Hutang Jangka Panjang Kalau Yang aggressive Policy Dia lebih cenderung Kepada Yang Short Term Debt Lebih Besar Dan hutang Jangka Panjangnya Lebih Kecil Itu disebut dengan Aggressive Policy Oke Itu yang Short Term Financial Policy Kemudian Ada yang disebut dengan Carrying Dan Shortage Cost Carrying Cost Carrying Cost Itu dia Ketika kita manage Short Term Asset Itu kita Melibatkan Carrying Cost Dan Sorted Cost Carrying Cost Increase With The Increased Level Of Current Asset Dimana Carrying Cost Ini adalah The Cost To Store And Finance The Asset Sementara Sorted Cost Adalah Decrease With The Increase Of Asset Sorted Cost Dia Decrease With The Increase Of Current Asset Jadi Kalau Carrying Cost Ini Misalkan Biaya Forwarder Dari Raw Material Itu ya Raw Material Datang Datang Dari Nippon Steel Jepang Atau China Atau China Steel China Datang ke Pelabuhan Kapalnya kan Ini kapalnya Kapalnya lewat Laut Tina Selatan Berlayar Datanglah ke Pelabuhan Dari sini ada Tracking Ada Forwarding Ya Bawa Koil 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 Di sini kan Dari Tanjung Priok Bawa ke Toyota Astramotor Soal Macem Ini disebut dengan Carrying Cost Ya The Cost To Store And Finance Di Asset Ada Tambahan Carrying Cost Kalau Sortage Cost Decrease With The Increase Of Current Asset Ada Order Cost Jadi Kalau Misalkan Ketika Kita Order Ke China Steel Ini Minimum Order Quantity Misalkan 5 Metric Ton Kalau Kita Less Than 5 Metric Ton Maka Akan Terkena Biaya Tambahan Kenapa? Karena Si China Steel Untuk Membuat Barang Dia Harus Minimal 5 Ton Artinya Ada Ada Barang Yang Gak Kepakai Anda Misalkan Order Cuma 2 Ton Si China Steel Sekali Bikin Itu 5 Ton Jadi Ketika Dia Bikin Dia Potong Lagi Buat Anda Ada Biaya Tambahan Ini Disebut Dengan Sortage Cost Arasso? Capish? Questions? Siapa Yang Belum Capish? Siapa Yang Belum Pronto? Pronto Pak Oke Good Nah Ketika Terjadi Total Asset Requirement Atau Disebut Juga Terjadi MRP Material Requirement Planning Ini Mengikuti Kepada Seasonal Variation Ada Seasonal Ya Dimana Terjadi General Growth Ada Growth Yang General On Fixed Asset And Permanent Current Asset Jadi Dia Ada Jadi Dia Ada Di Sini Ada Seasonal Growth Dan Ada Juga Yang Permanent Growth Nah Ini Ini Disebut Dengan Total Asset Total Asset Requirement Dalam Lebaran Orang Lebaran Orang Lebaran Orang Lebaran Orang Lebaran Tinggi Ya Nah Itu Ada Seasonal Itu Dimasukkan Kedalam MRP Material Requirement Planning Bagi Perusahaan Choosing The Best Policy Cash Reserve Ketika Kita Memiliki Tinggi Terhadap Cash Reserve Meaning The Firm Will Less Likely To Experience Financial Distress Kecil Kemungkinan Perusahaan Mengalami Financial Distress Kalau Cash Reserve Tinggi Jadi Dia Bisa Better Able To Handle Terhadap Emergencies Atau Tagian Yaitu Tempo Ketika Cash Reserve Tinggi Namun In The Other Hand Dan Dia Memiliki Return Yang Zero Karena Cash Reserve Ini Tidak Dimasukkan Kedalam Securities Kemudian Maturity Hedging Maturity Hedging Adalah Usaha Kita Untuk Matching Financing Maturity With The Asset Maturities Maksudnya Apa Kalau Anda Itu Butuh Financing Nya Butuh Apa Anda Financing Anda butuh Financing Nya Kepada Current Asset Misalkan Maka Anda Butuh Financing Maturity Yang Juga Dia Di bawah Satu tahun Financing Dia Pakai Yang Short Term Juga Short Term Financing Tapi Kalau Anda Butuh Yang Kepada Yang Fixed Asset Yang Jangka Waktunya Dia Bisa Lebih Dari Setahun Maka Anda Harus Match Financing Maturity Menggunakan Long Term Financing Jangan Yang Short Term Anda Try To Match Financing Maturities Dengan Asset Maturities Jangan Kebalik Current Asset Anda Pakai Long Term Yang Fixed Asset Anda Pakai Short Term Akibatnya Kacoba Loh Kemudian Interest Rate Short Term Rate Are Normally Lower Than Long Term Depth Long Term Rate So It May Be Cheaper To Finance With Short Term Depth Firms Can Get Into Trouble Jika Rate Increase Quickly Or It Begins To Have Difficulties Making Payments May May Not Be Able To Refinance The Short Term Lounge Jadi Di Dalam Interest Rate Short Term Rate Itu Dia Normally Lower Than Long Term Rate So It May Be Cheaper To Finance With Short Term Rate We Have To Consider These Factors And Determine A Compromise Policy That Fits The Needs Of The Firm Ada Ada Harus Berapa Cash Service Yang Harus Jaga Maturity Harus Pake Yang Mana Dan Interest Rate Mau Pake Yang Mana Ini Yang Perlu Kita Perhitungkan Untuk Choosing The Best Policy Ada Yang Berdasarkan Seasonal Variation Ada Yang Flexible Policy Promise Policy Dan Restrictive Policy Apa Itu Flexible Policy Kemudian Berikutnya Adalah Cash Cash Budget Cash Budget Itu Dia Berusaha Untuk Mem Forecast Kepada Cash Inflow Dan Cash Outflow Berdasarkan Yang Tadi Kita Bahas Cash Flow Analysis Aset 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 Liability Cash Flow Cash Flow Kalau Ini Dia Increase Ini Dia Decrease Kalau Dia Increase Negatif Puncinya Itu Cash Cash Budget Ini Help To Determine When The Firm Should Experience Cash Surplus Kalau Dia Surplus Artinya Dia Nggak Perlu Financing Tapi Kalau Dia Defisit Maka Dia Perlu Financing Jadi Kita Bisa Mendetermin Kapan Sebuah Perusahaan Butuh Pinjaman Kalau Dia Defisit Maka Dia Butuh Financing Menggunakan Cash Flow Analysis Ini Ada Di Chapter 2 Tolong Nanti Anda Lihat Lagi Anda Buka Ke Chapter 2 3 Dan 4 Itu Membahas Mengenai Cash Flow Analysis Ini Sudah Kita Bahas Konsep Dari Cash Flow Statements Asset Increase Maka Cash Flow Negatif Asset Decrease Maka Cash Flow Positive Liability Increase Maka Cash Flow Positive Liability Decrease Maka Cash Flow Negatif Bagaimana Cara Kita Melakukannya Jadi Kita Melihat Kepada Income Statement Dan Balance Jadi Kalau kita Lihat Dari Income Statement Dan Balance Misalkan Dari Net Income Terjadi Pertambahan Net Income Jadi Kalau kita Dari Income Statement Ini Kan Adalah Sales Sampai Net Income Kalau Net Income Kita Dari Periode 2021 2020 Terjadi Peningkatan Net Income Ya Oh sorry Net Income Kita Dari 2020 2019 Apalut Keuangan Ini Belum Keluar Di 2020 Income Statement Ada Net Income Positif Artinya Uang Pasuk 44 2020 Depreciation 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 Itu Dia Cash Flownya Dia Positif Jadi Karena Depreciation Itu Kenapa Bukan Negatif Ketika Dia Terjadi Depreciation Tidak Ada Uang Yang Keluar Jadi Depreciation Yang Negatif Itu Sebetulnya Mengakibatkan Cash Flownya Positif Karena Tidak Ada Uang Yang Keluar Artinya Kalau Enggak Negatif Ya Positif Kalau Tidak Ada Uang Keluar Artinya Positif Account Receivable Kalau Account Receivable Naik Maka Dia Negatif Ya Account Receivablenya Dari Tahun 2019 Ke 2020 Bertambah 50 80 Kalau Dia Bertambah Artinya Negatif Ingat Aset Bertambah Cash Flow Berkurang Inventory Bertambah Artinya Negatif Jadi Ada Pertambahan Dari Tahun 2019 Ke 2020 Ada Pertambahan 50 80 Ada Inventory Bertambah 120 Secara Cash Flow Perum Operasi Dicatat Sebagai Negatif Cash Flow Inventory Anda Bertambah Artinya Anda Purchase Dong Anda Payable Dong Ke China Negatif Account Payable Account Payable Ternyata Bertambah Kalau Account Payable Bertambah Cash Flow Bertambah Atau Berkurang Account Payable Bertambah Di dalam Cash Flow Bertambah Atau Berkurang Bertambah Good Cash Flow Bertambah Liability Liability Bertambah Maka Dia juga Plus Sehingga Anda Lihat Total Cash Flow From Operation Berapa 44 Blah 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 Dapat Minus 73 Contoh Kemudian Cash Flow From Investment Ketika Anda Membangun Fabrik Ketika Anda Membangun Fabrik Cash Flownya Bertambah Atau Berkurang Aset Berkurang Anda Bangun Fabrik Minus Sehingga Anda Ada total Cash Flow From Investing Minus 36 Dari Financing Ketika Anda Ada Pertambahan Terhadap Short Term Not Payable 25 Buang Nambah Atau Berkurang Nambah Ya Pasti Nambah Kita Bertambah Short Term Not Payable Payable Kita Naik Pasti Bertambah Pertambahan Di Long Term Debt Buang Bertambah Anda Bayar Dividend Cash Flow Berkurang Dividend Berkurang Sehingga Total Cash Flow From Financing 104 Nah Net Cash Balance Adalah Dari sisi Operation Kemudian Investment Dan Financing Total adalah Minus 5,6 Berarti Ini perusahaan Mengalami Sebut dengan Financial Distress Tidak Bisa Memiliki Kekurangan Finance Butuh Finance Jadi Inilah Metodologi Yang Kita Gunakan Untuk Menghitung Short Term Financing Oke Artinya Anda Butuh Pinjaman 5,5600 Inilah Metodologi Perhitungan Short Term Financing Menggunakan Cash Flow Statement Arasoh Capis 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 Questions If anybody Do not understand Speak up Arasoh Arasoh Ayo Pak Oke Jadi sudah Contoh Di dalam Short Term Borrowing Itu ada Beberapa Produk Ada yang Disebut dengan Unsecured Loan Secured Loan Commercial Paper Dan Trade Credit Unsecured Loan Terdiri dari Poinnya Adalah Line Of Credit Revolving Revolving Itu Dia Kalau kita Lunasin Dia Limitnya Jadi bertambah Kalau kita Pakai Jadi kita Dikenakan Interest Hanya kepada Yang dipakai Itu revolving Letter of Credit Ini untuk Kita Export Import Jadi kalau kita Bikin LC Kalau kita mau Import Barang Kita buka LC Buka LC Unsecured Loans LC ini Ada yang 100% Deposit Tersebut dengan LC 100% Deposit Secured One Bedanya dengan Trade Credit Apa Pak? Ya itu Trade Credit Ini Dibikin Dua Dia Kenapa Masuk ke Unsecured Kan harusnya Secured Dia Masuknya Secured Letter of Credit Karena dia Ada jaminan Oh Ada dua Bisa Satu Kalau dia Unsecured Apabila dia Tidak ada 100% Deposit Jadi dia Bisa LC Adside Tapi Depositnya Tidak ada Berdasarkan Nama baik Perusahaan Jadi Financial statement Biasanya Pak Apa? Berdasarkan Financial statement Perusahaan Iya Tapi ada Kalau kita Tidak kenal Dengan perusahaan Oh ini perusahaan Baru nih Adside Artinya Trade Credit Creditnya dia Jadi kita Minta LC Adside 100% Deposit Oke Anda Ada Ada Import Butuh Uang 2 Miliar Untuk Import Oke Siapin Dana 2M 2 Punci Itu Baru Banknya Mau Terbitkan LC Adside Dengan Deposit 100% Tapi dia Juga bisa Unsecured Apabila LC Tanpa Jaminan Rasuh Masih belum Masih belum Maksudnya gini Kalau Letter of Credit Itu kan berhubungan Dengan bank Ya Pak Ya Berhubungan Dengan bank Bukannya Biasanya Seharusnya Masuk Ke Secured Loan Ya Pak Rata-rata Bukan seharusnya Rata-rata Rata-rata Semuanya Secured Loan Tetapi Tidak Di Tapi Dimungkinkan Dia Unsecured Kalau 100% Jaminannya Kalau Si bank Tidak perlu Menjaminkan Apa-apa Bank Bank Sebagai penjamin Bahwasanya Si Company ini Akan bayar Misalkan Bank Sinarmas Kemudian Sinarmas Pulp and Paper Mau import Barang Perlu Enggak Sinarmas Pulp and Paper Deposit 100% Ya Enggak Perlu Kan Kan Dia Sudah Company Holdingnya Dia Sinarmas Group Jadi Sinarmas Group Sinarmas Pub and Paper Enggak Perlu Bikin Enggak Perlu Deposit 100% Karena Dia Menggunakan Sinarmas Bank Kebayang Pak Markus Raso Kapis Masih Bingung Kenapa Bingung Dimana Bingungnya Oke Ini kan Sebenarnya Gini Ini kan Kita Bicara Dari Kacamatanya Perusahaan Bukan Dari Kacamatanya Bank Betul Ya Dari Kacamatanya Perusahaan Bukan Dari Kacamatanya Bank Sebentar Sama Apa Bedanya Enggak Karena Kalau Dari Kacamatanya Perusahaan Begitu Kita Bicara LC Sebenarnya Sudah Dijaminkan Oleh Si Bank Tersebut Yang Menerbitkan Atau Yang Meng-accept Akan Terjadinya Pembayaran Selama Dokumentasi Dan Transaksinya Beres Kan Gitu Pak Ya Dokumen Against Payment Ya Betul Makanya Kita Bicara Jadi Seharusnya Dia Masuknya Ke Secured Bukan Ke Unsecured Karena Sudah Dijaminkan Sebenarnya Sudah Ada Garantor Sudah Ada Pihak Ketiga Yang Menggaransi Bahwa Apa Kategori Secure Apa Definisi Secure Bahwasannya Ada Jaminan Dalam Hal Ini Kan Bank Yang Menjaminkan Tidak Bank Kan Sebagai Produk Mediator Ya Yang Memiliki Produk Ada Produknya Dia Yang Secure Ada Yang Unsecure Kalau Produknya Yang Secure Artinya LC Dengan 100% Deposit Sebagai Jaminan Kolateralnya Adalah 100% Deposit Maka Itu disebut Dengan Secure Loan Ada 100% Deposit Dari Sisi Bank Oh Ada Jaminannya Secure Loan Tapi Karena Ini dia Sinar Mas Pulp And Paper Dia Minta Diterbitkan LC Outside Advising Banknya Adalah BOTM Tokyo Si Bank Tidak Minta Deposit Kepada Sinar Mas Pub And Paper Karena Sinar Mas Bank Itu Sendiri Punya Saham 50% Sinar Mas Pub And Paper Ngapain Gue Minta Duit Jaminan Kepada Diri Gue Sendiri Kebanyakan Sinar Mas Memiliki Saham 80% Sinar Mas Group Memiliki Saham 80% Di Sinar Mas Bank Dan 100% Sinar Mas Bank Dan 80% Sinar Mas Pub And Paper Ketika Sinar Mas Pub And Paper Mau Impor Barang Ke China Untuk Raw Material Dia Tidak Perlu Deposit Ngapain Sinar Mas Group Membuat Deposit Kepada Sinar Mas Group Sendiri Jeruk Makan Jeruk Jadi Kesimpulannya Kalau ini Kita bicara Dalam Satu Holding Yang Sama Ya Transaksi Terjadi Dalam Satu Holding Yang Sama Baru Masuk Kategori Itu Rata Rata Walaupun Tidak Dimension Hanya Untuk Group Yang Sama Tetapi Produknya Boleh Jadi Kalau Misalkan Anda Bikin Company Bang Mandiri Tolong Nggak Pakai Deposit Boleh Nggak Wah Anda Anak Siapa Saya Anaknya Menteri A Menteri Anu Oh Iya Monggo Bisa Kebijakan Bank Arasah Tidak Mesti 100% Deposit Bisa Free Kebayang Pak Markus Iya Pak Kebayang Thank you Pak Oke Good Nah Di dalam sekirloan Ada Macem-macem juga Nah Ada yang disebut dengan Efektif Anual Rate Untuk Menghitung Berapa Sebetulnya Rate Yang diberikan Kepada Borower Ada yang disebut dengan Annual Percentage Rate Annual Percentage Rate Adalah Yang dia Berdasarkan Yang di Quote Dengan Rate Yang Normal Atau Periodic Ya Misalkan Kalau dia Misalkan Perbulannya Rate Nya Satu Persen Maka Kalau dia Satu Tahun Sama Dengan Satu Persen Dikali 12 Sama Dengan 12 Persen Ini disebut dengan Annual Percentage Rate Kalau Efektif Efektif Annual Rate Atau IAR Nah Ini sebenarnya Topiknya Di chapter 6 Nanti Anda Buka Videonya Di chapter 6 Ini Membahas Ini Semua Jadi Karena Ini Masalahnya Topik-topik Kita Itu Kaitannya Dengan Chapter Awal Jadi Tolong Anda Nanti Buka Lagi Chapter 6 Dan Chapter 2 Sampai 4 Artinya 1 Sampai 6 Nah Efektif Annual Rate Adalah 1 Ditambah Annual Persentage Rate Dibagikan Dengan Periodenya Angkat Periodenya Dikurangi 1 Contoh Anda Memiliki Line of Credit Arrangement Jadi Anda Punya Limit Line Limit Creditnya Anda Adalah 50 M Credit line Interestnya Adalah 0,5% Per Bulan In Addition 5% Of The Amount That You Borrow Must Be Deposit In Non Interest Account Oke 5% Dari Yang Anda Pinjam Harus Ditaruh Di Deposit Yang Non Interest Assume Your Bank Usage Compound Interest Ada Compounding Dari Credit Loan Maka Berapakah Effective Annual Interest Rate Berapakah IAR Jadi Perbulan Interest Perbulannya 0,5 Kemudian 5% Dia Harus Disimpan Di Non Interest Account Oke Maka Kalau kita Lihat secara Monthly Interest Kita Dapatkan Berapa sih Interestnya Perbulan 50 M Dikalikan 0,5% 0,005 Maka Interestnya Aja 250 R.I.B. Baru Interest Sementara Amount Yang Didapatkan Adalah 1 Dikurangi 5% Artinya 95% Dari 50 M Million Atau 50 juta Sama Dengan 47 500 Berapakah Periodic Interest Perbulan Yaitu 250 R.I.B. Sebagai Interest Yang kita Dapat Kita Harus Bayar Dibagikan Dengan Amount Yang Diterima Ya kan Karena sisanya Kita Tidak Terima Maka Kita Dapatkan 0,005263 Berapakah Efektif Annual Rate Sama Dengan Ingat Rumusnya 1 Plus APR Per M Pangkat M Min 1 Ya Maka Efektif Annual Rate Adalah 1 Ditambah Perdic Interest Kita Mau Cari Efektif Setahun Pangkat 12 Karena Ini Compound Future Value Pangkat 12 Compound Selama Setahun Jadi Kita Bulan Pertama Sampai 12 Bulan Pangkat 12 Min 1 Sama Dengan 6.5 Jadi Rate Kita Sebetulnya Yang Efektif Efektif Rate Yang Kita Terima Adalah 6.5 Given Kondisi Yang Diterangkan Di Atas Arasoh 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 Yoh Baik 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 Maaf Boleh Lihat Yang Tadi Belum Selesai Nyatet Yang Bawah Yang Sebelum Oke Oke Nanti Saya Kirimkan Ke Powerpoint Pak Sorry Pak Ini Kenapa Langsung Dikali 12 Saja 0.5 0.5 Karena Kalau Itu Kalau Dengan Kondisi Tidak Ada Yang Ini Karena Kita Ada 5% Yang Kita Terima Duit 5% Dia Dideposit Kepada Non Interest Ada Ini Kalau Ini Gak Ada Kita Bisa Langsung Kali 12 APR Jadi Agak Tricky Soalnya Pak Markus Jadi Lebih Jadi Gini Loh Kalau Dengan Adanya Deposit Kok Malah Jadinya Lebih Besar Ya Pak Bener Ya Karena Uang Yang Diterima Amount Receive Jadi Lebih Kecil Kan Bayar Bunganya Bayar Bunganya Kepada Jumlah Yang Sama Banyak Kita Kita Bayar Bunga Dari Yang 50 Juta Betul Ya Tapi Uang Yang Diterima Kan Gak 50 Juta Cuma 47 Juta Betul Jadi Sebetulnya Rate nya Berapa 250 Terhadap Yang 47 Kan Maka Ini Jadi APR Kemudian Berapakah Efektif Annual Rate 1 Plus APR Dibagi N Sama 6 5 Arasoh Capish Masih Bingung Pak Tapi Udah Kebayang Ya Coba Mencarna Oke Try to digest Itu materi kita Any question Bapak ibu Ada pertanyaan Untuk materi kita Hari ini Short term finance Financing and planning Nanti saya akan Kirimkan juga PowerPoint nya Ada sedikit Tambahan Tadi kan Di Di sini Yang gak ada Pak sorry Boleh balik Yang ke tadi Gak pak Saya masih mau Diskus yang tadi Pak Maaf pak Yang terakhir kita Ini Jadi ini 6,5% itu Adalah Bukan dari 50 juta nya Jadi 6,5% itu Adalah bunga Dari 47,5 nya Yang kita bayar 5,5% Enggak Oh Iya dong Kita kan Pinjaman kita kan 50 juta Yes Oke Ya kan Pinjaman kita 50 juta Tapi 5% nya Dia taruh kan Non interest bearing kan Oke Jadi Jadi bunga yang kita bayar Jadi bunga yang kita bayarkan Tapi uang yang kita terima 47 Oke Nah dari situ kita Mereka Sebetulnya Efektif rate nya berapa Sebetulnya Efektif rate yang kita terima Itu berapa Oh i see Oke Iya Ngerti ya pak Kayak ya Oke good Kan dia bilang Interest kita 0,5 Enggak Kita Kita Apa Kan perbulan ya Kalau per tahunnya kan 0,5 dikali 12 kan APR nya kan Nah Tapi secara efektifnya Kita berapa sebetulnya Nah inilah Karena ini 250 Dibagi ini Kita pangkat 12 Kita compound ke depan 12 bulan Min 1 Dapat 6,5% 0,065 Arasoh Good Arasoh iyo pak Oke Good Alright Apabila ada pertanyaan Kita masuk ke Post test Untuk materi kita Short plan financing Kayaknya susah Ternyata sebenarnya gampang ya Oke Saya stop recording Alright Bye Bye 辣 Bye Damen Bye Honey cię drink